Terima kasih Pemirsa dan kembali lagi bersama kami di Newsline dan kali ini kita mau masuk ke dalam gerakan kebaikan. Dan kita kali ini akan membahas terkait dengan teman-teman kita yang kurang beruntung ya apalagi di tengah perkembangan teknologi ini kita seharusnya dimudahkan untuk bisa mengakses berbagai hal termasuk juga pendidikan Naila ya. Betul tapi siapa sangka ya di Batam ini masih ada loh Pemirsa. Saudara-saudara kita yang jangankan untuk mengakses teknologi untuk berangkat ke sekolah saja mereka masih susah. Mereka adalah siswa-siswi di SDN 014 Galang Pulau Air Raja Batam yang harus berjuang menempuh perjalanan 30 menit menggunakan perahu untuk bisa menuju ke sekolah. Nah Pulau Air Raja ini merupakan sebuah pulau kecil yang masih minim fasilitas ternyata listrik dan air pun belum masuk ke pulau ini. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari saja warga masih mengandalkan air hujan. Sedih sekali ya Naila ya mendengarnya ya apalagi perjalanan sekolah bagi anak-anak pulau Air Raja ini pun setiap harinya begitu menantang kita bisa lihat tuh ya harus turun seperti itu ke perahu. Dan tanpa adanya jasa penyeberangan umum di sana mereka harus menempuh perjalanan 30 menit untuk bisa menuju ke sekolah mereka di kota Batam. Dan selama ini sebenarnya para guru sudah berinisiatif untuk bisa menyewa perahu tradisional Kepulauan Riau bernama Pompong dengan biaya sewa 2,5 juta rupiah per bulan. Yang tentunya ini bukan harga yang murah yang harus dikeluarkan demi menempuh pendidikan di sana. Itu kan cukup memberatkan ya untuk pendidikan saja harus tetap bayar sewa 2,5 juta per bulan. Karena kondisi ini semakin memprihatinkan jika cuaca sedang buruk. Jadi para siswa ini bisa terlambat ke sekolah ya Febrian. Dan satu-satunya cara gimana Naila? Ini untuk tetap bisa melanjutkan pendidikan dengan nyaman dan layak. Ini adalah mereka memberikan bantuan perahu untuk menghentikan kondisi perahu di sana yang ternyata sudah cukup tua. Iya kita tentunya sangat berharap sekali ya teman-teman semua di sini bisa bergabung. Dan bagi pemerintah setia newsline, pemerintah tiktok dan juga instagram yang ingin membantu. Ayo kita sama-sama membantu para siswa di Pulau Air Raja ke Pulau Ria Udi agar bisa mendapatkan perahu baru untuk perjalanan ke sekolah. Dan bagi Anda yang mau memberikan bantuan, ayo seluruhkan bantuan melalui benih baik bisa menyeluruhkannya melalui tautan berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.